Hai semua, pada kesempatan kali ini kita akan baca tentang matematika yaitu nilai tempat bilangan Apa sih nilai tempat bilangan itu? Kita perhatikan ya, ini ada beberapa bilangan 134, kita baca berapa? 134, 127, 286, 296 Nah ini adalah contoh-contoh bilangan dan cara membacanya Tadi kita dengarkan ada kata, ratusan, ada puluhan, dan yang belakang itu satuan Ya, itu kalau kita hubraikan, maka akan menjadi seperti ini Ada tiga bilangan, misalnya ini ya, 463 400-nya itu kita sebut ratusan 6-nya, 60-an itu sebagai puluhan, jadi 60-an Dan tiganya sebagai tiga satuan 463, 400-an, 60-an, dan tiga satuan Susah? Oke Oke, akan saya jelaskan lebih mudah lagi dengan gambar Perhatikan Ya, perhatikan ini ya Ada kotak Nah, ini kotak Yang besar ini Ini ada 100 Ya, ada nilainya ada 100 Kemudian yang panjang ini Isinya 10 Ya, yang dalam ini satuan Yang kotak besar ini 100 Kita sebut ratusan Yang panjang ini, kecil panjang Isinya 10 Kita sebut sebagai puluhan Dan yang ini Kita sebut sebagai satuan Oke, mudah kan? Ya Contoh pertama Ada satu ratusan Ada dua puluhan Dan ada dua satuan Berarti 100 Tambah 20 Tambah 2 Berarti nilainya berapa? 122 Selanjutnya Ada dua ratusan Ada satu puluhan Dan tujuh satuan Berapa nilainya? 217 Mudah bukan? Lagi Ya Ada satu ratusan Ada tiga puluhan Dan delapan satuan Berapa nilainya? 138 Mudah bukan? Terakhir Ya Ada dua ratusan Ada Ada enam puluhan Dan ada tujuh satuan Berapa nilainya? 267 Ya Mudah bukan? Ya Mencari Berapa ratusan Berapa puluhan Dan berapa satuan Ya Ini tempatnya ya Kalau sudah Ini ada pertanyaan satu Ya Silahkan jawab di kolom komentar Berapa hasilnya? Oke semua Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax